Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Sambas Eko Suprihatino, Jubat 11 Maret 2022, melepas kesebelasan Gapsis U17 Kabupaten Sambas, mengikuti kompetisi nasional Piala Suratin U17 sebagai wakil dari Kalimantan Barat. Kesebelasan kebanggaan Kabupaten Sambas Gapsis U17 sebelumnya digagal di ajang Liga 3 Putaran Nasional, akan kembali berkompetisi nasional Piala Suratin U17. Laskar Elang Laut Gapsis U17 Sambas sesuai pembagian grup dan jadwal pertandingan Putaran Nasional Piala Suratin U17 tahun 2021-2022. Babak 32 besar berada di grup A bertanding di Surabaya, Jawa Timur, bersama Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Lampung, dan akan bermain di Surabaya, Jawa Timur. Ketua ASKAP PSSI Sambas Eko Suprihatino menjelaskan, kompetisi akan diikuti kesebelasan Gapsis Sambas serta mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sambas yang terus memberikan dukungan kepada persepak bolaan Sambas. Eko berpesan kepada para pemain agar terus berjuang dengan harapan bisa meraih juara. Anggota DPRD Sambas dari fraksi PKI Sambas ini pun mengharapkan dukungan dan doa restu dari seluruh masyarakat Kalimantan Barat agar bisa memenangkan setiap pertandingan dan kompetisi nasional Piala Suratin U17. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masalahkan pelepasan tim Suratin U17 kita ke Surabaya dengan mengikuti zona nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 26 Maret ini. Ya tentunya pertama-tama mungkin kita mengucapkan beri pun terima kasih kepada Bapak Bupati Sambas yang telah men-support terhadap tim Gapsis ini bagi itu U17 maupun yang U22 kemarin. Pesan saya tentunya kepada anak-anak ya, kalian ini mewakili Kabupaten Sambas dan Kalimantan Barat pada khususnya berjuanglah dengan sekuat tenaga ya, jangan mudah menyerah dan insya Allah kami seluruh masyarakat Kalimantan Sambas dan Kalimantan Barat insya Allah tentunya mendoakanlah ya, agar anak-anak diberi kekuatan dan kemenangan tentunya. Ya insya Allah, insya Allah saya yakin kita bisa. Erlilin salah satu orang tua pemain berharap kesebelasan Gapsis Sambas Bisa memenangkan kompetisi tersebut dan membawa harum nama Kabupaten Sambas. Untuk pemerangkan anak-anak, kalau pasal Pak ya, kami selama orang tua sangat merasa bangga tentunya, terharu dan tak lupa cakap terima kasih terhadap bagi seluruh pengurus yang tidak dapat saya-sambas gampangkan. Karena anak-anak saya pun pertama kali menyedari untuk masuk bergawang di U17. Semoga untuk berangkat anak-anak dapat membanggakan dan mengharumkan nama Gapsis Sambas kali ini. Sesuai jadwal yang dikeluarkan PSSI, Laga Perdana Gapsis Sambas Kalbar yakni pada 14 Maret 2022 yang akan bertemu dengan kesebelasan perwakilan Kalimantan Tengah yang laganya akan dimainkan di lapangan Polda, Jawa Timur. Pertandingan berikutnya, Gapsis Sambas Kalimantan Barat akan bertemu dengan kesebelasan Lampung pada Rabu 16 Maret 2022 dan pada Jumat 18 Maret 2022, Gapsis Sambas Kalimantan Barat akan bertemu kesebelasan dari Jawa Timur. JSM TV Madah Lanyi